Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel LifeBrand Ketemu lagi dengan saya, Aryan Masrur Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang Contoh soal tes Indomart, Alphamart, Alphamidi, dan juga Jayan Untuk soal tes Indomart, Alphamart, Alphamidi, dan juga Jayan Itu bentuknya ada banyak, teman-teman Yang pertama adalah tentang soal operasi hitung sederhana Yang kedua adalah tentang soal cerita matematika Dan yang ketiga adalah tentang soal teret angka Nah, disini sudah ada 3 buah lembar contoh soalnya, teman-teman Kita akan bahas satu per satu soalnya Oke, kita langsung saja ke soal tentang operasi hitung sederhana Kita masuk ke soal yang pertama Untuk mengerjakan soal operasi hitung sederhana ini Kita harus mengetahui mana terlebih dahulu yang harus kita kerjakan Untuk operasi hitung, kita harus mengerjakan perkalian dan juga pembagian itu terlebih dahulu, teman-teman Jadi, apabila ada contoh soal nomor satu seperti ini Yaitu 7 tambah 39 dibagi 3 Nanti yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang pembagian terlebih dahulu Karena memang dasar matematikanya seperti itu Jadi, jangan sampai kita mengerjakannya 7 tambah 39 lalu dibagi 3 Itu seperti itu salah, teman-teman Jadi, yang benar adalah kita harus mengerjakan Apabila ada perkalian atau pembagian, itu harus dikerjakan terlebih dahulu Oke, kita langsung kerjakan untuk soal nomor pertama Nomor satu, 7 tambah 39 dibagi 3 Kita langsung kerjakan Berarti, kita kerjakan 39 dibagi 3 terlebih dahulu 39 dibagi 3, sama dengan 13 Jadi, tinggal 13 7 ditambah 13, sama dengan 20 Jadi, nomor satu jawabannya adalah 20 Kita lanjut ke soal nomor dua Di sini ada 125 dikali 25 dibagi 5 Kalau seperti ini, teman-teman terserah Mau mengerjakan secara berurutan boleh Tetapi, saya sarankan Apabila teman-teman mengerjakannya secara berurutan Maka akan makan waktu terlalu lama Karena bisa dilihat, teman-teman 125 dikalikan 25 Apabila teman-teman mengalihkan ini terlebih dahulu Baru dibagi, pasti waktunya akan memakan waktu terlalu banyak Jadi, caranya agar cepat adalah Teman-teman mengerjakan 25 dibagi 5 terlebih dahulu 25 dibagi 5, sama dengan 5 Tinggal 5 Jadi, 125 dikalikan 5, sama dengan 625 Kita lanjut ke soal nomor tiga Untuk soal nomor tiga, 6 dikali 12, sama dengan 72 Kita masuk ke soal nomor empat 24 dibagi 6, sama dengan 4 4 tambah 20, sama dengan 24 Kita lanjut ke soal nomor tiga, 5 kali 9, sama dengan 45 45 ditambah 21, sama dengan 66 Lalu, kita masuk ke soal yang ada dalam kurungnya seperti ini Artinya harus dikerjakan terlebih dahulu, teman-teman Jadi, yang dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu 14 tambah 1, sama dengan 15 15 kita kalikan 3, sama dengan 45 Kita lanjut ke soal nomor tujuh 5 tambah 9, sama dengan 14 Kita lanjut ke soal nomor delapan Di sini ada pembagian dan di sini penjumlahan Artinya kita harus mengerjakan pembagian terlebih dahulu 10 ribu dibagi 2.500, sama dengan 4 Ditinggal 4 3.500 ditambah 4, sama dengan 3.504 Kita lanjut ke soal nomor 9 Di sini ada 10 ribu dikurangi 350 Ditambah 5 ribu dibagi 20 Di sini ada pembagian penjumlahan pengurangan Maka kita kerjakan terlebih dahulu pembagian 5 ribu dibagi 20, sama dengan 250 250 Di sini, kita bisa mengerjakan secara berurutan 10 ribu dikurangi 350 ditambah 250 Akan tetapi apabila kita mengerjakan secara berurutan Maka kita akan memakan waktu terlalu lama Agar lebih cepat seperti ini teman-teman Di sini, 350 ditambah 250 Artinya, utang 350 dikembalikan 250 Artinya, masih utang 100 Di sini coret, di sini coret, tinggal 100 Jadi, 10 ribu dikurangi 100, sama dengan 9.900 Kita harus mengakali soal-soal tersebut Bagaimana caranya agar mengerjakannya itu lebih cepat Karena pada saat kita mengerjakan soal Kita itu diberikan waktu sangat sedikit Maka dari itu, kita bagaimana caranya agar mengerjakan soal-soal tersebut dengan cepat Kita akali dengan cara-cara yang lebih mudah Di sini ada 12.872 Dikurangi 12.772 Dibagi 100, ditambah 1 Yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu Di sini ada 12.000 Dan di sini juga 12.000 Artinya, yang 12 kita tidak usah perdulikan Jadi, tinggal kita kurangi 872 Dikurangi 772 Sama dengan adalah 100 100 dibagi 100 Sama dengan 1 1 tambah 1 sama dengan 2 Jadi, nomor 10 jawabannya adalah 2 Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya Yaitu tentang soal cerita matematika Untuk soal cerita matematika Kita harus memahami bagaimana polanya, teman-teman Nomor 1 Jumlah 6 buah dan 9 buah adalah Tinggal kita jumlahkan 9 tambah 6 Sama dengan 15 Jadi, jumlahnya adalah 15 buah Kita lanjut ke soal nomor 2 Syahra memiliki uang sebesar 15.000 rupiah Berapakah 1 per 3 dari uang yang dimiliki oleh Syahra Berarti, tinggal kita bagi, teman-teman Yaitu 1 per 3 Dikalikan 15.000 15 dibagi 3 Sama dengan 5 Jadi, hasilnya adalah 5.000 rupiah, teman-teman Jadi, 1 per 3 dari uang yang dimiliki oleh Syahra adalah 5.000 rupiah Kita lanjut ke soal nomor 3 Hamim memiliki sebuah tali dengan panjang 28 cm Berapakah panjang tali itu jika dipotong menjadi 2 bagian yang sama panjang Berarti, kita bagi 2 saja, teman-teman Langsung 28 dibagi 2 Sama dengan 14 Jadi, apabila dipotong menjadi 2 bagian yang sama panjang Berarti, adalah 14 cm Kita lanjut ke soal nomor 4 Jika setiap 1 yard sama dengan 90 cm Dan setiap 1 inch sama dengan 3 cm Berapa inchkah panjang dari 3 yard Jadi, untuk nomor 4 ini Kita cari terlebih dahulu 1 yardnya itu adalah berapa inch, teman-teman Sebelum kita mencari 3 yard itu berapa inch Caranya berarti tinggal kita bagi 90 cm Dibagi 3 cm Sama dengan 30 cm Maaf, maksudnya adalah 30 inch Jadi, tinggal kita bagi 90 cm Dibagi 3, sama dengan 30 inch Jadi, 1 yard itu adalah 30 inch Atau 30 inch adalah 1 yard Sama saja Kalau 30 inch adalah 1 yard Berarti, kalau 3 yard Tinggal kita kalikan 3 saja, teman-teman 30 x 3 Sama dengan adalah 90 inch Jadi Panjang dari 3 yard itu adalah 90 inch Kita lanjut ke soal nomor 5 Isan menerima uang sebanyak 2 per 5 bagian dari Dina Dina memiliki uang sebesar 30 ribu rupiah Berapakah uang yang dimiliki Isan? Tinggal kita bagi saja, teman-teman 2 per 5 Dikalikan uang Dina adalah 30 ribu Ini adalah uang Isan adalah 2 per 5 dari uang Dina Berarti 2 per 5 dikalikan 30 ribu 30 dibagi 5, sama dengan 6 6 dikali 2, sama dengan 12 Jadi, tambahin 03 Jadi, 12 ribu rupiah Jadi, 2 per 5 dari uang Dina Yaitu uang Isan adalah 12 ribu rupiah Kita lanjut ke soal nomor 6 Agung membeli 2 buah jeruk dan 3 buah apel seharga 14 ribu rupiah Di toko yang sama, Hanif membeli 1 buah jeruk dan 2 buah apel seharga 8.500 rupiah Lalu, berapakah uang yang harus dibayar oleh Jono jika ia membeli 2 jeruk dan 1 buah apel? Mungkin untuk nomor 6 ini kita mengerjakannya cukup panjang, teman-teman Karena kita harus menggunakan metode eliminasi dan juga substitusi Jadi, kita kerjakan seperti ini, teman-teman Nanti apabila saya tulis C artinya adalah jeruk Dan apabila saya tulis A berarti artinya adalah apel Berarti kita tulis 2 buah jeruk, berarti 2C Ditambah 3 buah apel, berarti 3A Sama dengan adalah harganya 14 ribu Lalu, Hanif membeli 1 buah jeruk, berarti 1C Ditambah 2 buah apel, berarti 2A Sama dengan 8.500 Setelah kita tulis seperti ini, nanti kita eliminasi, teman-teman Caranya adalah sebelum di eliminasi, kita harus menyamakan terlebih dahulu Entah itu jeruknya atau apelnya, kita samakan terlebih dahulu Agar bisa kita eliminasi Eliminasi itu kita hilangkan salah satunya, teman-teman Jadi, caranya adalah kita kalikan, teman-teman Jadi, untuk yang atas nanti kita kalikan 2 Dan yang bawah kita kalikan 3 Yang atas kita kalikan 2 Dan yang bawah kita kalikan 3 2 dikalikan 2 sama dengan 4 Berarti, 4C Ditambah 3A Kalikan 2 sama dengan 6A 14.000 kalikan 2 sama dengan 28.000 Disini 1C Kalikan 3 sama dengan 3C Ditambah 2A Dikalikan 3 sama dengan 6A Jadi, kan A-nya sama, teman-teman Karena kita sudah mengalikan 2 dan disininya kalikan 3 Maka kita 6A-nya jadinya sama Yaitu apelnya sama Nanti akan kita hilangkan A-nya ini Kita lanjut, teman-teman 8.500 dikalikan 3 Sama dengan adalah 25.500 25.500 Untuk cara menghilangkan apelnya Berarti kita kurangi 4C dikurangi 3C Sama dengan adalah 1C 6A kurangi 6A Sama dengan habis 28.000 dikurangi 25.500 Sama dengan 2.500 Jadi, harga 1 buah jeruk adalah 2.500 Kita sudah menemukan harga 1 buah jeruknya Tinggal kita mencari harga 1 buah apelnya Selanjutnya adalah kita masukkan Harga jeruk ini ke dalam persamaan ini Entah itu yang atas ataupun yang bawah Terserah teman-teman mau pilih yang mana Karena hasilnya akan sama saja Saya akan memilih yang bawah Karena angkanya lebih kecil Agar pengerjaannya lebih mudah Jadi, harga 1 buah jeruk Berarti nanti Kalau setiap ada 1C Itu kita tulis 2.500 saja 1C sama dengan 2.500 Berarti di sini 1 Dikalikan 2.500 Karena harga 1 buah jeruknya adalah 2.500 Ditambah 2A 2A Sama dengan 8.500 Tinggal kita kurangi teman-teman 2A Kita kurangi 8.500 Dikurangi 2.500 8.500 Dikurangi 2.500 Mengapa kita kurangi? Karena apabila Ini pindah ruas ke sebelah kanan Yang tadinya positif Berubah menjadi negatif Pindah ruas itu adalah Melewati sama dengan teman-teman Di sini kan tadinya positif nih 2.500 Pindah ruas ke sebelah kanan Di sini Menjadi negatif Jadi 8.500 Dibagi 2.500 Jadi 2A Sama dengan 8.500 Dikurangi 2.500 Sama dengan adalah 6.000 Sama dengan A Sama dengan Yang tadinya kan ini perkalian 2 dikalikan A Sama dengan 6.000 Jadi Berubah menjadi pembagian 6.000 dibagi 2 Tadinya kan 2 dikalikan A Setelah Setelah melompati sama dengan Atau pindah ruas Tadinya perkalian menjadi pembagian Jadi Harga 1 buah apelnya adalah 6.000 dibagi 2 Sama dengan 3.000 Kita telah menemukan Harga 1 buah jeruknya adalah 2.500 Dan harga 1 buah apelnya adalah 3.000 Sekarang Kita tinggal cari Berapakah uang yang harus dibayar oleh Jono Jika membeli 2 buah jeruk dan 1 buah apel Tinggal kita masukkan 2 buah jeruk Berarti 2 C Ditambah 1 buah apel 1 A Sama dengan 2 kalikan C Sama dengan C nya adalah Harga jeruknya adalah 2.500 Jadi 2 dikalikan 2.500 Ditambah 1 A Harga 1 buah apelnya adalah 3.000 2 dikalikan 2.500 Sama dengan 5.000 5.000 tambah 3.000 Sama dengan 8.000 Jadi Yang harus dibayar oleh Jono Untuk membeli 2 buah jeruk dan 1 buah apel Adalah 8.000 Oke sekarang kita masuk ke Pembahasan tentang soal deret angka Untuk mengerjakan soal deret angka Kita harus mengetahui Perpolanya teman-teman Jadi Polanya itu seperti apa Dari sini ke sini Polanya seperti apa Lalu lanjut ke sini Seperti apa Agar kita bisa menentukan jawabannya Kita langsung saja Masuk ke soal nomor 1 Di sini 3 Di sini 5 Di sini 7 9 Lalu 11 Berarti Polanya adalah Plus 2 3 tambah 2 Sama dengan 5 5 ke 7 Juga plus 2 5 Tambah 2 Sama dengan 7 Lalu di sini juga plus 2 Berarti plus 2 Berarti jawabannya adalah 11 plus 2 11 tambah 2 Sama dengan 13 13 Di sini juga plus 2 Sama dengan 15 Jadi jawabannya adalah 13 dan juga 15 Kita lanjut ke soal nomor 2 Di sini 1 2 4 4 8 16 Polanya itu berurutan Berarti ini teman-teman Yaitu Kalikan 2 1 kali 2 Sama dengan 2 2 kali 2 Sama dengan 4 4 kali 2 Sama dengan 8 8 kali 2 Sama dengan 16 16 16 otomatis Jawabannya adalah Kalikan 2 Lalu di sini juga kalikan 2 16 kali 2 Sama dengan adalah 32 32 kali 2 Sama dengan 64 Jadi nomor 2 Jawabannya adalah 32 dan juga 64 Kita lanjut ke soal nomor 3 Di sini ada 1 4 8 11 22 Di sini polanya berubah-ubah Berubah-ubahnya adalah 1 ke 4 Itu adalah Plus 3 4 ke 8 Itu artinya Kalikan 2 8 Ke 11 Artinya plus 3 11 ke 22 Artinya kalikan 2 Jadi 1 tambah 3 sama dengan 4 4 kali 2 sama dengan 8 8 tambah 3 sama dengan 11 11 kali 2 sama dengan 22 Berarti polanya adalah Plus 3 kalikan 2 Plus 3 kalikan 2 Berarti di sini Polanya adalah plus 3 Karena setelah Kali itu polanya adalah Tambah Berarti di sini setelah tambah Artinya kalikan 2 Tinggal 22 Ditambah 3 sama dengan 25 25 25 Kalikan 2 sama dengan 50 Jadi jawabannya adalah 25 dan juga 50 Kita lanjut ke soal nomor 4 Di sini 2 5 9 14 Dan 20 Berarti polanya adalah 2 ke 5 Artinya plus 3 5 ke 4 Adalah plus 4 9 Maaf Maksudnya 5 ke 9 Adalah plus 4 9 ke 14 Artinya adalah plus 5 Lalu 14 ke 20 Berarti adalah Plus 6 Jadi polanya adalah Penjumlahan Tapi bertingkat Jadi tadi awalnya adalah Plus 3 Lalu naik ke Plus 4 Lalu naik ke Plus 5 Naik ke Plus 6 Jadi jawabannya adalah Naik ke Plus 7 Lalu Plus 8 Jadi bertingkat Polanya 20 tambah 7 Sama dengan 27 27 tambah 8 Sama dengan 35 Jadi jawabannya adalah 27 dan 35 Kita lanjut ke soal nomor 5 Di sini setengah 1 4 8 11 Dan 22 Kita lihat Ini dan ini juga hampir mirip kan teman-teman Nomor 3 Dan juga nomor 5 Jadi polanya sama saja Di sini berarti adalah Polanya adalah Kalikan 2 Di sini plus 3 Di sini kalikan 2 Di sini adalah plus 3 Di sini kalikan 2 Setengah kalikan 2 Sama dengan 1 1 tambah 3 Sama dengan 4 4 kali 2 Sama dengan 8 8 tambah 3 Sama dengan 11 11 kali 2 Sama dengan 22 Jadi jawabannya adalah Plus 3 Dan juga kalikan 2 22 tambah 3 Sama dengan 25 25 kalikan 2 Sama dengan 50 Jadi jawabannya adalah 25 dan juga 50 Kita lanjut ke soal nomor 6 Di sini ada 171 ke 57 Berarti artinya dibagi 3 Berarti artinya dibagi 3 Kita bagi 3 171 dibagi 3 Sama dengan 57 57 ke 54 Artinya dikurangi 3 Atau min 3 54 ke 18 Berarti dibagi 3 Berarti dibagi 3 18 ke 15 Berarti min 3 171 dibagi 3 Sama dengan 57 57 dikurangi 3 Sama dengan 54 54 dibagi 3 Sama dengan 18 18 kurangi 3 Sama dengan 15 Berarti polanya Untuk jawabannya adalah Kita bagi 3 Lalu Kita kurangi 3 Yang ini Jadi 15 Dibagi 3 Sama dengan 5 5 dikurangi 3 Sama dengan 2 Jadi jawabannya adalah 5 dan juga 2 Kita lanjut ke soal nomor 7 Di sini ada 1 3 per 2 2 5 per 2 Dan juga 3 Di sini 1 Dan juga di sini 3 per 2 Agar tidak rumit Teman-teman 3 per 2 ini Bisa kita rubah Menjadi 1,5 Kenapa? 3 dibagi 2 Kan 1,5 Di sini adalah 1,5 Kita rubah Menjadi 1,5 Di sini 5 per 2 Kita rubah Bisa menjadi 2,5 5 dibagi 2 Sama dengan 2,5 Jadi polanya adalah 1 ke 1,5 Artinya adalah Plus setengah polanya Plus setengah 1,5 ke 2 Berarti 1,5 tambah setengah Kan 2 Jadi plus setengah juga Plus setengah Terus 2 ke 2,5 Berarti Tambah setengah 2 tambah setengah Sama dengan 2,5 Karena 5 per 2 itu Sama saja dengan 2,5 Lalu 2,5 Ditambah setengah Sama dengan 3 Jadi polanya adalah Plus setengah Plus setengah Lalu di sini juga Plus setengah Jadi Untuk jawaban Nomor ini Nomor 7 Yang pertama adalah 3 tambah setengah Sama dengan 3,5 3,5 Atau bisa juga Disebut dengan 7 per 2 Terserah Terserah Nanti teman-teman Mau jawabannya 3,5 3,5 Ataupun 7 per 2 Karena 3,5 Atau 7 Per 2 Itu sama saja Akan tetapi Kita harus mengikuti Polanya Karena polanya Adalah di sini Pakainya 3 per 2 5 per 2 Berarti jawabannya Kita harus menggunakan 7 per 2 Berarti di sini Jawabannya adalah 3,5 Ditambah Setengah Sama dengan 4 Atau teman-teman Bisa juga Menggunakan Cara seperti ini Teman-teman Kalau teman-teman Menggunakan Cara seperti ini Pusing Disini kan 1 Lalu Lompat Kedua Lalu Lompat lagi Jawabannya 3 Otomatis Kalau lompat Kesini Jawabannya adalah 4 Lalu disini 3 per 2 Lompat Kesini Jadi 5 per 2 Ini kan Plus 2 ya Teman-teman Yang atas 3 per 2 Ke 5 per 2 Berarti Kesini Lompat lagi Itu berarti Jawabannya adalah 7 per 2 Karena disini Kesini Itu adalah Yang atasnya Di plus 2 Disini Kesini Otomatis Yang atas Juga plus 2 Jadi jawabannya Adalah 7 per 2 Dan juga 4 Kita lanjut Ke soal nomor 8 Disini 1 Kesetengah Artinya adalah Kalikan setengah Kalikan setengah Lalu Setengah Ke 1 per 6 Itu adalah Kalikan 1 per 3 2 kali 3 Sama dengan 6 1 kali 1 Sama dengan 1 Berarti 1 per 6 1 per 6 Ke 1 per 2 4 Itu artinya Polanya adalah Kalikan 1 per 4 1 kali 1 Sama dengan 1 6 kali 4 Sama dengan 24 Berarti Disini Otomatis Polanya adalah 1 per 5 Karena disini Bertingkat Awalnya 1 per 2 Lalu naik 1 per 3 Lalu 1 per 4 Ke 1 per 5 Berarti Jawabannya adalah 1 kali 1 Sama dengan 1 24 24 kali 5 Sama dengan 120 Jadi Jawaban yang pertama adalah 120 Lalu Polanya naik Menjadi 1 per 6 1 kali 1 Sama dengan 1 120 120 kali 6 Sama dengan 720 Jadi Jawabannya adalah 1 per 120 Dan juga 1 per 720 Kita lanjut Ke soal nomor 9 Disini 2 10 6 30 Dan 26 Polanya adalah Berarti 2 ke 10 Itu adalah Kalikan 5 10 ke 6 Berarti Minus 4 6 ke 30 Kalikan 5 30 ke 26 Sama dengan Minus 4 Jadi Polanya adalah Kali 5 Minus 4 Kali 5 Dan juga Minus 4 2 kali 5 10 10 kurangi 4 6 6 kali 5 30 30 kurangi 4 26 Berarti Disini Polanya adalah Kalikan 5 Dan juga Minus 4 26 kali 5 Sama dengan Adalah 130 130 Kurangi 4 Sama dengan 126 Lalu Kita masuk ke Soal nomor 10 Disini 4 9 16 25 Dan juga 36 Bisa kita Lihat Ini adalah Pola Bilangan Berpangkat Yaitu Disini Adalah 2 Kuadrat Disini Adalah 3 Kuadrat Disini 4 Kuadrat Disini 5 Kuadrat Dan Disini 6 Kuadrat 2 Kuadrat Artinya 2 kali 2 2 kali 2 Sama dengan 4 3 Kuadrat Adalah 3 kali 3 3 kali 3 Sama dengan 9 Disini 4 Kuadrat 4 kali 4 Sama dengan 16 5 Kuadrat 5 kali 5 Sama dengan 25 6 Kuadrat 6 kali 6 Sama dengan 36 Berarti Polanya Disini Adalah 7 Kuadrat Dan 8 Kuadrat Karena Bertingkat Dari 2 3 4 5 6 Lalu 7 Dan 8 7 Kuadrat Sama dengan 49 8 Kuadrat Sama dengan 64 Jadi Cara Mengerjakan Soal Deret Angka Seperti itu Oke Mungkin Itu Saja Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Dan Like Video Ini Jika Teman Teman Menyukai Video Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh